Kita akan memohonkan kepada Yang Mulia, Majlis Hakim, Adilah Dengan Kesehatan untuk menggabungkan Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai. Di sini kita menggugat AKBP Rosa Purga Bekti dan kawan-kawan. Dan juga kita mendaftarkan gugatan ini adalah gugatan-gugatan perangkutup. Di mana di dalam metitum kami, kami meminta agar gugatan jatuh dimana ada kaitannya sama hal-hal yang ikut di sini. Kita, ini adalah aspirasi dari bawah, melihat bahwa apa yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK Sudah nomor antrian M2 full 1 dipersilakan di julukan. Pilih perjuangan, masih percaya kepada hukum, maka kami melakukan ayam ini agar kami pilih perjuangan mendapatkan keadilan. Sekali lagi, perlu saya garis bawahi di sini, bahwa buku partai ataupun handphone yang dirampas itu tidak ada kaitannya dengan harum masing. Dan buku partai yang dirampas itu terkait dengan strategi politik dari PDI Perjuangan, terkait dengan pemenangan pilkada yang akan datang, Dan juga terkait dengan maruah partai, kedaulatan partai, di mana kami keberatan ketiga buku tersebut ikut diambil. Kami bertanya-tanya, tujuannya apa, untuk sebut diambil, dan untuk siapa. Oleh sebab itu, kami hari ini melakukan upaya hukum dengan melanjutkan bukuatan perdata, perbuatan pelatuh hukum, oknum penyidik KPK terhadap PDI Perjuangan. Dan ini akan diikuti oleh rekan-rekan seluruh Indonesia, di mana gugatan akan didaftarkan sekitar 514 gugatan per DPJ, seluruh Indonesia. Dan juga nanti akan ada gugatan-gugatan secara personal sebagai kader yang berkeberatan karena buku tersebut disini. Sebab itu, teman-teman, kami percaya bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan aturan lain. Penegakan hukum harus sesuai dengan koridor. Janganlah penegakan hukum ini digunakan sebagai alat kekuasaan. Sebab itu, buat teman-teman media, rekan-rekan media, kami mohon dukungannya, proses ini akan kita lewati bersama dan kita akan ambil. Janganlah penegakan hukum ini. Janganlah penegakan hukum ini dari pihak, atau kan sudah banyak membuat laporan dari mulai Komnas HAM, LPSK, Dewas, dan terakhir LPSK. Nah, apa nggak khawatir bang kalau misalkan disebut kayak, kalau beberapa publik menyebutnya terkesannya buffer? Bukan, Bapak. Kita percaya terhadap kuat negara ini dibangun oleh negara hukum. Maka, apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, pada aparat penegakan hukum, agar tidak semena-mena melakukan tindakan yang di luar koridor aturan main yang ada. Dan saya lihat bahwa dukungan publik juga pun mendukung atas proses yang ada ini. Karena ini sudah buat kami, bagaimana kita bisa sampaikan bahwa proses hukum ini bisa berjalan, tapi prosesnya itu secara ilegal. Secara hukumnya tidak bisa dibengarkan. Di sini ada namanya hak asasi manusia dari saudara-saudara ini. Yang kita semuanya harus menempatkan dulu. Terima kasih telah menonton!